Intro Pemuda LDII Jawa Timur menjadi relawan dalam puncak resepsi satu abad harlah NU pada Selasa 7 Februari 2023 yang dilaksanakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mereka membagikan 500 karton atau setara 12.000 botol air mineral gratis di sepanjang jalan. Wakil Ketua Pemuda LDII Jawa Timur Yerik Sahuri mengatakan pihaknya membagikan air mineral yang tersebar di lima titik. Para relawan pemuda LDII juga membersihkan sampah di jalanan sekitar area stadion. Untuk giat kontribusi para pemuda yaitu membagikan minum dengan lima titik yang ada di kawasan wilayah Gor Sidoarjo. Satu titik itu akan kita kasih 10 personel. Ada pun minum yang kita kasihkan itu kurang lebih sekitar 2 truk yang sudah siapkan untuk kebutuhan para jemaah dalam harlah NU di tahun 2023. Sejumlah peserta sekaligus relawan yang datang dari berbagai daerah mengapresiasi kontribusi LDII pada acara harlah NU. Atas bantungan anggota ormas-ormas yang lain terutama dari anggota LDII, kami ucapkan terima kasih atas solidaritasnya. Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur Kei Haji Muhammad Amroji Konawi yang turut hadir dalam acara tersebut menyebutkan pembagian air mineral gratis kepada peserta merupakan bentuk dukungan LDII atas kiprah NU selama satu abad membangun bangsa. Amroji pun menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Kami sangat merasa bangga dan berbahagia di mana NU setelah satu abad ini telah memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun peran NU di dalam membesarkan bangsa ini mulai dari sebelum kemerdekaan termasuk pada saat kemerdekaan termasuk pada keluarnya resolusi jihad luar biasa. Amroji berharap dengan pencapaian seabat NU memberi sumbangsih bagi kemajuan bangsa, terutama demi terciptanya kerukunan dan kerjasama antarormas untuk membangun bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!